Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahur, satu keberkahan dan keistimewaan sahur Dilihatkan dari anak saudia wahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. sabda Tasahharu fa'in nafi sahuri barokah Yang artinya bersahurlah kalian karena pada waktu sahuri itu ada keberkahan Hadis suwayat bukhari dan muslim Sabda Rasulullah s.a.w. mendorong uat muslim untuk melaksanakan sahur saat bulan Ramadan Sebab ada keberkahan di dalamnya Menurut Ibn Hajar al-Hitami dalam kitabnya Hadis ini mencakup dua hal Yang pertama keberkahan di dunia berupa tenaga agar kita kuat puasa di siang hari Yang kedua keberkahan di akhirat berupa pahala Karena kita melaksanakan anjuran agama Yang kedua mengakhirkan sahur Kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur sepertiga malam terakhir atau menjelang waktu insya Agar stamina tubuh kita lebih prima Rasulullah s.a.w. sabda Bakiru bil iftari wal akhiru sahur Yang artinya segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur Salah satu manfaat kita mengakhirkan sahur Salat subuh kita tepat waktu dan berjamaah Berbeda jika sahur kita di awal bisa jadi salat subuh kita terlambat karena kelelapan tidur Lain halnya sahur kita di penghujung malam menunggu waktu subuhnya tidak lama Wassalamualaikum Wr Wb